Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak setuju dengan keputusan pengadilan negeri Surabaya yang mengesahkan pernikahan beda agama. Menurut MUI, hal tersebut bertentangan dengan undang-undang. Menurut Amir Syah, pernikahan beda agama di negara Indonesia bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 Pasal 29 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pihaknya mengatakan dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Selain itu, pernikahan beda agama juga melawan konstitusi yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B. Dalam pasal 28B ayat 1 tertuliskan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian untuk pasal 28B ayat 2 tertuliskan, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terima kasih telah menonton!